Intro Ustadz saya mohon pencerahan, juga mohon solusi tentang masalah saya ini. Dulu saya punya suami pertama, orang Sumatera. Kami merantau dari Sumatera, Bogor, Kalimantan ke Bogor lagi dan akhirnya kami pulang ke Jawa. Di Jawa kami usaha ternak bebek, juga jualan pakaian hari demi hari, bulan dan tahun. Tapi ada masalah dari orang tua saya. Kami satu pekarangan dengan orang tua, bebek butuh air banyak. Tapi jadi masalah lagi. Saya juga ikut bayar listriknya. Saya berusaha cari sampingan, nanam pohon pisang. Tapi ada saja yang salah. Tidak boleh tanam di sebelah mana saja. Sampai saya tanam di jalan, tetapi dicabut sama bapak saya. Suami saya tidak tahan usahanya, seolah-olah selalu saja salah. Akhirnya kami cekcok dan suami melempar barang kena muka saya. Dan orang tua tahu, akhirnya kami cerai. Mungkin orang tua ingat dengan sifat suami saya yang kasar itu. Lalu saya rofak ke pengadilan, dan akhirnya saya ikut MTA, dan ketemu jodoh lagi lewat biru jodoh MTA. Saya janda tanpa anak, dan suami kedua punya anak dua. Lalu bulan, berganti bulan, saya memang harus ikut tinggal dengan suami. Rumah yang saya tinggali dulu, kesepakatannya itu rumah saya. Karena orang tua sudah mengumpulkan semua saudara untuk membagi-bagi harta. Permasalahan saya, ibu menginginkan rumah saya dikasihkan ke kakak nomor dua. Tapi kakak tidak mau, karena kakak tahu sudah dibagi-bagi. Dan itu dengan omongan sepihak saja, tanpa pertemuan semua saudara lagi seperti waktu itu. Lalu ada lagi kata ibu, saudara-saudara saya bilang, jangan boleh kalau saya bawa barang-barangnya dibawa ke rumah suami yang sekarang. Ini suami kedua. Entah benar atau akal-akalan ibu saja. Ibu dan bapak ditemani kakak nomor dua dan anaknya atau cucu. Itu pun juga kata kakak tidak kerasan di rumah, pengen ngontrak saja. Mungkin karena sifat orang tua kami, kalau kakak yang satu cerita permasalahnya diceritakan ke ibu, ke saudara yang lain. Karena saudara satu cerita, masalahnya juga diceritakan ke saudara yang lain pula. Jadi kami, saudara empat perempuan semua, seolah seperti tidak akur. Kadang saya menangis sendiri, Ya Allah kenapa saya terlahir dari orang tua yang kejam. Saya tidak berani cerita ke suami yang sekarang. Takutnya dia jadi benci dengan orang tua saya. Ustadz mohon solusinya dan terima kasih. Nah, solusi apa yang kamu tanyakan? Aku ngandani kamu. Padahal yang jadi permasalahan itu kamu dengan orang tuamu. Lagi mana? Mestinya kalau minta solusi, kalau orang tuamu juga ikut ngaji, kapan-kapan diajak ketemu saya bareng. Nah, nanti kamu tak kandani itu, ternyata ibumu tidak seperti itu. Ya, bagaimana? Karena perselisian antara dua belah pihak, saya memberitahu ya harus dua belah pihak. Nah, kalau hanya kamu saja, ya paling saya bisa memberitahu, jangan menyesal. Allah melahirkan kamu dari seorang ibu tadi. Bab, kamu tidak bisa milih ibu. Kenapa ya Allah saya dilahirkan oleh ibu ini, kok tidak dilahirkan oleh ibu presiden. Masa kamu jadi anak presiden, benaklah. Belum tentu. Ya, apa yang diterima dari Allah, manusia tinggal menerima. Sekarang kondisinya ibumu seperti itu. Kenapa sebabnya? Mungkin karena tidak tahunya tentang agama. Nah, obatnya, bukan kamu menyesali. Kamu menyesali terus, bawa kandak ke ibumu, tambah gayeng itu nanti. Ya Allah, aku ya dua ibu kok koyong ini, kok dilahirkan dari ibu ini, sakit hati ibumu. Ibumu ya gitu, ya Allah, aku kok bawa pari anak kecet koyong ini, anak kok nakal karena orang tua dikandani, dipenging nantur gedang, di dalan kok. Kalau orang yang dalan, ya ditanduri gedang, di jebal itu ya benar. Dalan ini bukan untuk ditanami, kan gitu. Nah, kalau begini, yang salah di. Yang nantur gedang, apa yang jebal? Yang jebal itu karena nantur kok yang dalan itu. Dalan itu untuk lewat. Ya. Nah, terus kamu jawab, lah tak tandur yang kiwamah, raih itu tak gergeten, tak tandur yang dalan sisan. Nah, nantur kalau gergetennya raih itu. Semua itu harus di. Maka itu, kalau emang ibumu seperti itu, karena mungkin tidak tahunya tentang tuntunan agama, diberitahu pelan-pelan, diajak ngaji. Jangan rungokir radio, syukur mau diajak datang ke sini. Nah, kalau memang mau diajak datang ke sini, minta solusi suatu saja. Ketemu saya bareng-bareng. Ya, syukur suamimu tadi, karena lewat jodoh biru MTA, berarti suamimu mesti orang ngaji juga. Orang ngaji, ya, mestinya bisa memahami juga bahwa punya morotua semacam itu tidak perlu dibenci, tapi bagaimana kalau emang keliru, supaya diluruskan, dinaseh hati. Nah, gitu loh. Jadi, kalau suamimu orang ngaji, orang MTA, ya, tahu lah. Wah, ibu itu karena kerasnya seperti itu, dengan anaknya seperti itu, karena kurang paham tentang-tentang agama. Ya, mestinya secara pelan-pelan dijak ngaji tuntunan agama. Insya Allah akan berubah. Ya, Quran itu bisa merubah sifat manusia. Yang jelek jadi baik, ya, yang bodoh jadi pandai, itu Quran. Yang jahiliah, jadi tidak jahiliah. Ya, jadi mengerti paham. Itu ya, nah, sementara ini kamu sabar saja dengan orang ibu seperti itu, ya, jangan kamu berkata kasar, keras dengan ibumu, justru, perlu diperhatikan, apa sebabnya? Ibu serba salah melihat perbuatan saya, di samping, melihat perilaku dirinya, juga, apa letak kesalahannya? Kalau memang letak kesalahannya karena kurang pahamnya tentang agama, berusaha diajak mengerti tentang agama. Dijak ngaji lah singkatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.